Hi everyone, welcome back to my channel, balik lagi dengan aku Jel Angelika Dan hari ini another series of best of beauty 2021 Kali ini udah pasti, kalian tunggu-tunggu, skincare Are you guys ready? Kita akan mulai dari yang pertama, itu adalah cleansing Seperti yang kalian tau ya, aku pasti setiap harinya itu double cleansing Dan ini sebenernya aku bukannya baru coba sih Tapi aku tuh selalu suka banget sama cleansing oil-nya Suemura Tahun ini aku tuh cobain yang si Anti-Oxy Plus-nya Tapi aku juga suka sama yang botol coklat itu Cleansing oil Suemura tuh kayak bener-bener bersih banget gitu loh Yang semua mascara, eyeliner waterproof, mau se-waterproof apapun tuh bener-bener sebersih itu Dan yang aku suka, dia cleansing oil-nya tuh bener-bener gak berat Ringan banget, bener-bener oil yang ringan gitu Jadi kalo aku lagi breakout dan aku ngerasa kayak Hmm, kulit aku lagi sensitif banget Kadang-kadang kalo oil yang terlalu berat gitu kan kayak berasanya tuh ada lapisan lagi gitu Nah ini tuh gak begitu dibilas tuh bener-bener bersihnya tuh gak ninggalin rasa berminyak greasy di kulit gitu loh Karena aku suka banget, ini gak tau sih jujur kapan habisnya karena sekali pake satu pump doang Dari dia segede ini Ya, tapi aku suka banget sama cleansing oil ini Micellar water itu aku pake kalo misalnya aku lagi gak make up-an Jadi hari-hari dimana aku bare face itu aku double cleanse-nya sukanya pake micellar water Nah mungkin kalo bioderma kalian udah kebiasa lah ya Kalo pake bioderma itu aku kayaknya micellar water aman aku gitu Karena aku gak pernah break out sepake itu Tapi another one yang aku ketemu aku suka banget itu yang punyanya Safi Yang neem extract yang botolnya hijau Punyaku lagi entah kemana aku gak ketemu Tapi itu aku suka banget Kayak dia tuh berasa fresh dan aku suka si aroma neemnya itu tuh kayak seger banget gitu loh Dan si micellar water neem itu emang sebenernya diciptakan buat kulit yang acne prone Karena dia bisa ngebantu kayak bersihin oil dan segala macemnya Tapi kalo cleanser sih sebenernya aku cari yang as simple dia membersihkan dengan bersih Dan cukup gentle gitu loh di kulit Gak ada alkohol, gak ada pewarna, gak ada pewangi, bla 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 Nah itu tuh dia gak ada, itu kayak bersih gitu si micellar waternya Kalian kalo lagi cari micellar water boleh deh cobain yang itu Facelessnya tahun ini udah gak tau berapa botol B.U.O.Counter Cleanser Yang habis di rumah aku karena adikku pake Terus papaku juga pake Ini emang bisa buat teenage, bisa buat laki-laki Kalo misalnya kalian laki-laki yang punya masalah dengan jerawat Tapi males gitu ya Kayak skincare-an kayak cewek 10 step skincare yang ribet banget gitu Dan gak suka kayak tambah-tambah produk Terus jadi lengket-lengket gak bisa tidur Itu biasanya cocok gak banget tuh Kalo pake skincare yang lengket-lengket Nah ini bisa banget ngebantu buat ngetreat si jerawatnya Banyak banget cowok-cowok yang kasih feedback kalo mereka kebantu banget sama jerawatnya Mukanya jadi lebih gak berminyak gitu ya Tapi juga ngerasa nyaman gitu loh Gak bener-bener yang harus langsung cuci muka Pake moisturizer lagi karena kering-ketarik itu gak ada rasa kayak gitu Emang se-gentle itu dibuatnya Kemarin adikku sampe perubahan si jerawatnya tuh bener-bener signifikan banget Dia awalnya tuh pake skincare banyak banget So-so ikutin aku Tapi kayaknya terlalu over ya Jadinya malah banyak jerawat kecil-kecil Terus sekarang dia bener-bener tok pake cuci muka aja Malah bersih banget Aku sampe yang kayak Kok kalo lu sekarang bersih banget sih? Pake apa gitu skincare di lemari gua yang mana yang lu curi gitu kan Ternyata dia bilang Oh sekarang gua cuma cuci muka doang gitu Oke 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 Jadi kalo misalnya kalian punya masalah sama acne prone skin Ini bisa banget ngebantu buat ngebersihin dan menyeimbangkan si sebum di kulit gitu Move on to the next step Toner Ini toner gede-gede banget ya Pertama yang aku suka banget yang aku udah gak ada botolnya itu Klairs yang unscented Yang botolnya itu ungu tutupnya silver Nah itu tuh yang bener-bener bersih banget tonernya si Klairs Kalo yang botol coklat itu kan aku lupa masih ada pengharum atau apa gitu aku lupa Tapi yang ungu itu aku inget banget pas aku pake itu tuh Bener-bener enak gitu ya Gak bikin breakouts Dan dia juga emang sebenernya bukan toner untuk kulit berjerawat Kayak emang basic toner for all skin types Jadi gak bikin jadi ketarik gitu loh Itu yang aku suka Another favorite aku kaget banget Ini udah sampe mau habis tuh Ini 500ml Isi oligo hyaluronic acid Yang dari The Lab Ini juga tipe toner yang Aku bisa bilang for all skin types Karena dia sesimpel ngehydrate kulit aja Dan hydratenya itu bener-bener air cair Yang gak bikin gerah gitu loh Gak bikin jadi berminyak gitu kulitnya Enak banget Aku suka banget sama ini Karena dia gede banget Aku tuh selalu pindahin ke botol kecil spray Jadi aku suka pakenya langsung spray Dan aku gak berasa aku refill-refill-refill terus loh Pas aku liat kok udah tinggal segini Berarti aku sesuka itu gitu Dari local brand toner yang aku suka banget Mookworth lagi hype banget ya Mookworth-mookworth toner yang aku pake Aku merasa si Studio Tropic Hair B2 Skin Tonic ini patut kita kasih bintang Entah kenapa aku suka banget si teksturnya itu emang sebenernya tuh gak secair itu ya Teksturnya tuh ada sedikit kayak water lotion-y gitu Jadi kalo kalian pegang itu dia ada licin-licinnya Tapi aku sukanya karena si teksturnya yang lebih berat daripada tekstur air kayak gini Dia tuh bener-bener ngerasa hydrating banget gitu loh di kulit Padahal dia for red and acne prone skin Jadi aku tuh suka banget sesuatu yang bisa nge-treat acne Tapi lebih ke soothing gitu Daripada bikin dia kayak kering gitu Begitu nempel di kulit tuh somehow dia kayak ada rasa sejuk kayak gitu loh Aku suka banget sih Dan emang wajah aku itu kan gampang merah ya Dia bantu banget buat nge-soot kemerahan di wajah aku Makanya aku suka banget dan aku happy dia sekarang keluarin yang besar botolnya gitu Toner exfoliatingnya aku suka banget sama si Ava Skin yang purple bottle ini aku gak tau Ini masih ada atau enggak Ini yang anniversary edition Tapi dia tuh emang formulanya berbeda sama yang sebelumnya Ini even lebih gentle lagi Lately kulit aku tuh sensitif banget Jadi aku cari toner yang exfoliating tapi tuh masih gentle gitu Nah yang ini tuh lebih gentle lagi daripada yang Miraculous Refining Toner Favorit aku tahun-tahun lalu Dan aku suka banget dia bener-bener again bantu banget buat bikin halus kulit aku Kayak eh kayaknya Miraculous Refining Toner ya Ava Skin tuh udah exfoliating toner Favorit aku deh bener-bener Kayaknya mereka tiap kali keluarin Dio audition lagi, Dio audition lagi Aku tuh selalu cocok, makin cocok, makin cocok Jadi coba deh semoga ya masih ada yang new formulanya mereka Ini yang anniversary edition Another one yang aku suka juga si AHBHA COSRX Clarifying Treatment Toner Dia nggak se-intense itu Jadi kalau misalnya mau dipake sehari-hari itu masih bisa Pake pagi hari juga masih bisa gitu lah Dan ini aku suka banget pake spray di badan ini Cepet banget habis aku spray ke semua badan aku Karena badan aku juga suka kadang-kadang tuh kayak beruntusan gitu ya Dia bantu banget buat bener-bener cleanse Dan ngerontokin semua komedo-komedo itu Essence and Serum Ini kayaknya kalian udah sampe bosan Bio Beauty Lab, Spital Power Essence, sama oil-oilnya deh Ini aku nggak bisa sih hidup tanpa mereka Si Pido Power Essence ini bener-bener essence yang super rich Kayak semuanya tuh udah ada gitu loh Kayak brightening iya, anti-aging iya, improve skin texture iya gitu Ini tuh kalau misalnya kalian tipe orang yang males dan pengen kulitnya cantik gitu Nggak mau berlapis-lapis Aku rekomen banget ini Dia tuh kayak bener-bener itu tadi Kayak botol kecil kayak gini tapi super powerful gitu loh Hebat banget sih Dan mereka tuh ingredientsnya tuh juga minimal gitu Jadi aku merasa lebih nyaman aja Dan aku lebih percaya gitu loh buat taro di wajah aku Dia bener-bener 2-3 pump si Spital Power Essence aja Bener-bener udah langsung bikin satu wajah tuh hydrate Hari-hari dimana aku pake ini, aku bisa pake ini doang Plus sea oil-nya doang Bener-bener nggak pake another skincare lagi Kalo aku lagi pake mereka Karena udah se-rich itu dan semuanya sebenernya yang aku cari tuh udah complete gitu loh Disini yang aku mau Kalo sea oil-nya ini sampe udah habis aku butuh restock lagi Ini kayaknya udah bertahun-tahun selalu aku pake dari botol yang lama sampe sekarang gitu ya Ini bener-bener bantu banget Kalo kulit aku tuh lagi kering, kerontang Kayak acne producing juga somehow tuh kadang-kadang ada hari dimana kayak berasa kering ketarik gitu Ini ngebantu banget 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 Dia bener-bener apa ya, rich juga Dan dia sangat-sangat membantu menghilangkan bekas Menyamarkan bekas luka Kayak di badan aku suka digigitin nyamuk Dan bekasnya tuh agak-agak lebay ya Kepentok Pokoknya luka-luka biasa aku tetesin juga Makanya ini sampe cepet habis Karena sering aku pake di badan juga Kalo yang acne treatment ini aku pake as a spot treatment Tapi dia juga super-super ringan Jauh lebih ringan konsistensi oilnya daripada yang si Luxurya Dan apa ya Nggak bikin wajah yang berminyak jadi tambah berminyak Justru oil di dalam sini tuh banyak yang buat menyeimbangkan kadar sebum di wajah kita gitu Kayak tea tree oil, terus ada squillen juga, ada grap seed, ada jojoba Emang semuanya tuh oil yang bagus untuk nge-treat jerawat Ini banyak banget temen-temen yang suka berpikir kayak Oh kalo jerawatan tuh pake oil makin jerawatan Tapi buktinya banyak banget orang yang udah cobain dan malah membantu improve gitu loh si jerawatnya Jadi ya kalian boleh consider cobain si Bio Beauty Lab Penemuan berharga lainnya itu si Dalba First Spray Serum Ini aku suka banget, experience pakenya tuh sangat-sangat menyenangkan Dia tuh spray, which is dimana serum tuh jarang banget ya Kayak spray gitu Aku suka banget sama sensenya Wanginya tuh enak banget Kayak berasa banget luxurinya Kayak apa ya Experience yang produk Dalba Kasi tuh bener-bener enak gitu loh Kayak jadi merasa sayang gitu sama diri sendiri Terus dia juga bantu banget buat nge-calm, nge-suit kulit aku Dan bantu juga buat mencerahkan kayak bikin glowing gitu Ini suka aku pake buat di akhir makeup Kalo emang aku makeupnya pengen yang bener-bener dewy gitu Dia bukan buat ngelock makeup sih Tapi lebih untuk bikin makeupnya tuh jadi kayak lebih glowy Lebih menyatu dengan kulit Kulitnya juga jadi lebih plump gitu loh Lebih enak Dia spraynya bener-bener halus banget tuh Makanya aku bilang aku suka banget sama si Dalba ini Ini udah second bottle aku Another serum dari Elsa Skin To be honest, aku dari dulu tuh sebenernya suka pake produk Elsa Skin Tapi aku tuh sedih gitu loh Kayak oke affordable product, local product Tapi look-nya tuh menurut aku dulu tuh kurang cantik Jadi kayak apa ya Aku tuh tipe orang yang suka banget ngeliat packaging yang cantik Jadi kalo look-nya kurang cantik, aku tuh juga jadi males gitu loh pakenya Nah Elsa Skin pas dia ganti semua packaging dia jadi cantik kayak gini Dan emang dari awal Elsa Skin tuh sebenernya pore-poreknya tuh bagus dan affordable banget ya Jadi aku kayak bener-bener makin tertarik, makin pengen coba Dan aku cocok banget sama si Acne Care Serum mereka Ini gak aku pake di wajah doang, aku pake ke seluruh badan Makannya udah habis hampir 2 botol Karena dia bener-bener bantu banget buat kulit yang kayak bertekstur gitu Kayak kalo punggung kalian berasa dipegang kasar ya Kayak banyak komedo kecil-kecil Aku waktu itu intense pake ini setiap hari seminggu Dan punggung aku halus banget Bener-bener improve banget, keliatan banget gitu loh Ini sekarang aku pake buat muka sama badan makannya cepet banget habisnya Dan yang aku suka juga, biasa Acne Care Serum Again, suka banget bikin tuh kering Nah kalo yang ini tuh enggak Malah kayak plump dan ke monstrous gitu loh Makannya aku suka banget sama si Acne Care Serum ini Please Elsa Skin kalo menonton video ini Keep up the good work Salah satu penemuan serum lokal terbaik Versi aku itu adalah menemukan vitamin C yang cocok sama kulit aku Ini juga udah habis, aku gak ada bottle-nya Tapi Dear Me Vitamin C Itu bener-bener cucok banget kalo kalian lagi cari Serum vitamin C ya Aku gak pake breakout sama sekali pake itu Dan berasa banget cerahnya, plumpnya Aku suka banget Waktu kulit aku aku pake si serum itu gitu loh Dan dia tuh bener-bener water air kayak gitu Jadi kayak kalo kita selipin di dalam Cobain deh kalo kalian lagi cari vitamin C Unique Propolis Serum Cobain Itu aku bisa bilang sekarang itu serum propolis terbaik yang pernah aku pake Lagi habis aku juga lagi order Nah serum itu dia tuh bener-bener moisture banget Dan dia nge-treat jerawat aku Waktu pas aku pake sampe botolnya habis Itu kulit aku tuh bener-bener berasa banget kekontrol jerawatnya Dan aku tuh bisa skip moisturizer Kalau aku pake itu karena dia udah se-moisture itu gitu loh Kayak aku suka banget deh plumpnya Terus dia juga kan emang ada bantu buat brighteningnya ya Jadi kayak masalah bekas jerawat setelah jerawat itu hilang Itu juga kebantu Jadi itu lumayan all-in-one sih Kayak propolisnya sendiri tuh emang antibakteria yang bagus buat acne-prone skin Tapi di dalamnya aku lupa ada apa yang pokoknya dia bisa brightening juga gitu loh Jadi kayak aku suka banget sama itu Moisturizer Sedih banget Moisturizer yang aku suka tuh dua-duanya udah habis dan aku lupa simpen jarnya First moisturizer itu si Skintific yang Ceramide Barrier Cream Aku lupa namanya fullnya Pokoknya yang itu, yang biru Itu bener-bener ringan banget Kayak air Bener-bener aku suka banget Aku mau pake berlapis-lapis pun Itu gak pernah break out Terus malah makin moist, makin plump Dan itu waktu itu aku ikat banget Aku pake tuh waktu aku lagi di Bali Dan itu tuh panas banget Kulit aku tuh lagi beruntusan Dia bener-bener bantu banget buat improve Tekstur, kemerahan aku gara-gara kena matahari, sunburn Itu bener-bener bantu banget kereda gitu Makanya aku suka banget sama itu Tapi Skintific kalo nonton Please stocknya dibanyakin Karena kemarin aku mau restock Cuman stocknya tuh habis Pre-order 14 hari, sebel Jadi yaudahlah ya, kita sabar menunggu saja gitu ya Another beverage yang menurut aku juga menarik banget Itu si Blessing Spark Creamnya Hyagen Itu aku baru sadar ya Aku inget banget waktu aku pake si creamnya Hyagen itu Somehow kulit aku tuh lagi tenang-tenangnya Kayak emang dia kan seinget aku Aku tuh agak-agak dori ya Gampang-gampang lupa gitu Nah itu tuh seinget aku Dia emang memperkuat skin barrier kulit kita juga Jadi kayak kulit kita tuh makin strong kalo kita rutin pake itu Karena si proud di dalemnya itu loh Aku suka banget karena creamnya emang rich ya Dia cream gitu Cuman dia tuh pas dipake di kulit tuh finishnya kayak velvet Gak lengket gitu loh Jadi nyaman banget biarpun dia bukan gel Itu salah satu yang bisa aku rekomen buat old skin type Kayak kalo kalian kering pun Bener-bener yang kering kerontang Menurut aku kalian bakal tetep suka sih Karena dia bener-bener berasa banget intense moisture gitu loh Aku suka banget sama yang itu Itu aku lagi order juga Lagi on the way Semoga cepet sampe Dan yang terakhir Aku jarang banget suka moisturizer yang cream Nah ini yang sampe udah mau habis Ini The Lab Oligo Hyaluronic Acid Calming Plus Cream Ini sebenernya diciptakan untuk dry skin ya Tapi gak ngerti kenapa Waktu pas aku panas-panasan Dan kayak merah banget wajah aku Aku pake ini tuh Bener-bener beberapa hari setelahnya tuh Kayak langsung hilang gitu loh Kemerahan bintik-bintiknya Makanya aku memberanikan diri untuk pake terus aja Cuman aku pakenya tuh bener-bener amountnya tuh dikit gitu Kayak cuman sebiji kacang doang Karena dia emang udah se-intense itu gitu loh Kayak se-cream balm kayak gitu Tapi itu karena dia bener-bener bantu banget Buat ngenenangin kulit aku yang ragi iritasi Dan finishnya sebenernya dia sih cepet ya Nyerepnya kayak gini Setelahnya tuh berasa yang lembab pelam gitu Makanya mungkin kalo kalian berminyak banget Aku gak rekomen yang si krim kayak gini Kalian bisa cobain skintific Itu bener-bener gel Tapi kalo kalian dry skin Kalian cobain deh Ini enak banget Sunscreen Tahun ini sebenernya ada banyak banget sunscreen yang keluar Entah kenapa Kalau berani mengeluarkan semua sunscreen Tapi aku curate beberapa yang aku suka banget ya Pertama itu dari Sika Beat The Sun Dia teksturnya tuh yang creamy gitu Tapi yang aku suka Dia tuh ada additional si sikanya Dan kandungan di dalamnya itu Emang kayak acne prone skin friendly banget gitu loh Dan aku juga gak merasa kulit aku jadi lebih berkomedo Atau jadi breakout pas aku pake ini Biarpun dia teksturnya itu krim Dia juga masih nyaman ya Gak sampe yang kayak berminyak banget Dan gak lengket Terus no white case juga Kalo kalian suka versi gelnya gitu Aku rekomen yang si White Lab UV Seal Tank Sunscreen Gel Kalo ini dia lebih gel gitu teksturnya Jadi obviously lebih ringan Kayak langsung kayak moisturizer aja gitu Berasanya pas dipake di kulit Dia juga di dalamnya tuh ada mequart Yang bisa buat menenangkan kulit Hyaluronic acid niacinamide sama Raikami Dan yang aku suka Dia juga gak perih di mata Penting banget Karena biasanya aku suka pake berenang juga kan Kalo mau berenang pasti pake sunscreen Nah ini dia tuh gak perih juga di mata Yang impure tadi juga gak perih di mata Karena aku pake waktu aku ke lombok Aku ke Bali Itu aman banget ya Buat berenang segala macem Dan dia juga gak ninggalin white case Jadi tinggal kalian aja prefer cream Atau yang gel texture Aku tuh jarang banget suka sama tone up UV Tapi yang skin aqua essence tone up UV Ini tuh bagus banget Kayak emang pas dipake pertama Itu kayak putih gitu Maksudnya putihnya tuh karena kan dia ada tone up ya Dia tuh kayak warnanya kehijauan Jadi pas dipake pertama Itu tuh dia kayak ada Apa sih bener-bener keliatan Tone upnya gitu Tapi setelah kalian biarin kayak 5 menit gitu Nih aku kasih liat ya Ini kan keliatan ya langsung lebih cerah Tapi setelah kita biarin Dia tuh bener-bener kayak nge-correct redness di wajah Dan dia bener-bener ngasih efek yang glowing Glowingnya tuh bener-bener kulit yang sehat Jadi waktu itu pas pertama kali aku cobain Pas aku pake aku yang kayak agak sedikit Again tone up UV kok Ada yang kayak putihnya dikit ya Tetapi pas aku biarin seharian Gila aku kaget kulit aku bener-bener sehat banget keliatannya Dan kayak aku lagi ada jerawat gitu tuh Dia kayak nge-blur gitu loh Warna kemerahan-kemerahan jerawatnya Makanya aku suka banget Liat deh nih setelah beberapa saat tuh Gak ada lagi kan si putih tadi Dan jadi glowing kayak gini Nge-blend sama warna kulit Bagus banget Another favorite yang aku ketemu Sunscreen itu si Anessa Ini aku yakin sih udah banyak banget yang suka Sunscreen-nya Anessa Tapi kemarin tuh aku sempet cari-cari sunscreen Yang gak sampe 50 gitu loh SPF-nya Dan aku cari pengen cari yang 30-an Terus aku ketemu si Moisture UV Sunscreen Mild Gel Yang Anessa ini Yang SPF 35 Ini dia emang tulisannya Moisture ya Dan berasa banget moisture-nya Aku suka banget sih pake ini Kalo misalnya aku kayak ngerasa Ini aku sebenernya so ide Tapi kalo misalnya aku ngerasa kayak Mataharinya gak begitu terik Aku tuh suka pake yang ini aja gitu loh Kayak sebenernya tuh SPF 35 tuh juga udah cukup Dan aku tau ada beberapa kulit Yang gak bisa pake SPF 50 Suka perih dan suka berasa kebakar Karena beberapa temen aku kayak gitu Kalo kalian cari yang bener-bener mild banget Dan kalian cari yang kayak 30 gitu SPF-nya Cobain deh yang Anessa ini enak banget Ada gak disini yang suka banget pake Sleepy Max? Aku suka banget pake yang Runa Reset Night Lunar Gilly Jadi dia ini tuh Sleepy Max Yang ada Gentle Exfoliate Terus dia bisa mencerahkan juga Dan di kulit aku Yang problem saya tuh lebih ke texture Dia juga bantu banget Buat ngebenerin si teksturnya Dia tuh gak ada rasa perih sama sekali Biarpun dia ada exfoliate-nya Pas aku pake juga aku gak pake Breakout atau purging gitu Makanya aku suka banget Ini aku suka pake Gantiin moisturizer di malam hari Jadi kalo misalnya aku ngerasa lagi Apa ya kulitnya Kayak pengen detox aja Tapi pengen something yang gentle Langsung pake Atau buru-buru gitu Gak keburu lagi Pake yang harus nunggu lama Pengen langsung tidur Aku suka pake si Reset Night By Runa Agne Treatment Banyak banget Agne Treatment Yang aku cobain tahun ini Tapi kita mulai dari Agne Patch dulu Kaleido ini kayaknya Agne Patch Paling affordable Dan yang paling bekerja Yang pernah aku coba Aku suka banget pake yang night Aku sampe stock Aku beli stocknya yang night ini Dan dia tuh Bener-bener narik banget gitu loh Kayak kalo misalnya udah ada mata Emang Agne Patch itu kan bekerja Di jerawat-jerawat yang udah ada mata ya Itu tuh langsung ketarik sama isinya gitu Dan aku juga suka pakein di luka Jadi kalo misalnya Agne habis keluar Itu kan dia masih suka ada cairan tuh yang keluar Aku pasti tempelin si Agne Patch Kaleido ini Dia bener-bener langsung berubah jadi putih Ketarik semua-muanya Dan dia affordable banget Makanya aku suka banget Spot treatment yang ada needle-nya Ini dari Common Labs Vitamin E Micro Needle Spot Cream Oleh biasa gel, clay Ini dia cream Dan cream-nya ini tuh Dia ada kayak micro needle di dalemnya Aku suka pake ini Buat di jerawat-jerawat batu Dan di jerawat badan aku Aku tuh di badan aku Di dada dan di punggung tuh Suka ada jerawat yang kayak bener-bener di dalam banget Yang kayak gak bisa digapai gitu Kayak yang pake apapun gak ngefek Nah biasanya aku pakein ini Karena si micro needle-nya itu Membantu untuk membuka jalan Supaya si spot cream-nya itu bisa masuk Dan bekerja di jerawat kita Jadi aku pake ini di jerawat-jerawat yang bener-bener gede banget Yang sakit banget Nah aku pakein yang ini Tahun ini ada banyak spot treatment gel yang aku suka Yang pertama Itu botol udah abis Yang Inner True Agneficent Itu aku udah abisin 2 botol Bener-bener aku pake di setiap beruntusan Pokoknya yang calon-calon jerawat aku pakein itu Karena tuh dia se-gentle itu Kayak gak berasa kering sama sekali Aku suka banget pake yang itu Kalian bisa cek Another 2 favorites Yang affordable juga Itu dari Elsa Skin Ini Blemish Relief Spot Care Kalo ini aku merasanya tuh Dia bener-bener bantu buat bikin Jerawat tuh cepet kering Cepet keluar gitu Kayak kalo kalian ada jerawat-jerawat batu Yang gak ada matanya Dan pengen cepet-cepet keluar Nah aku pakein si Blemish Relief Spot Care ini Kalo kalian ada budget lebih Ini juga favorit aku Local brand Skin Dewi Tide Blemish Gel Ini emang agak pricey ya Tapi ini gila banget Within one use Itu bener-bener keliatan ada perubahannya Kayak kalo bintik-bintik yang gak ada mata Biasanya aku pakein ini Tuh sekali pake langsung ada matanya gitu loh Gila sih aku gak ngerti ini Bener-bener se-magic itu Makanya kayak pas awal aku tau harganya Itu juga kayak shock Gila spot treatment semahal itu Emang kayak gimana Terus aku cobain yang kecilnya Dan itu aku suka banget Itu aku pake Bener-bener bantu banget Buat beruntusan Jerawat segala macem Bagian area wajah aku Disini tuh gampang Kayak bertekstur gitu Nah itu tuh dia ngebantu banget Jadi habis moisturizer Terus aku pake aja tipis Aku ratain Dan aku totolin Ke area jerawat-jerawat Yang besar Pokoknya kalian kalo punya budget lebih Kalian cobain deh Yang si Skin Dewi Tide Blemish Gel ini Kalo kalian sangat-sangat enjoy Dengan video hari ini Enjoy banget aku racunin Jangan lupa juga follow aku di Instagram At Jelenjelika Karena aku hampir setiap hari Meracun Per skincare-an juga disitu So that's all for today's video guys Thank you so much For joining me today And I'll see you in the next video Bye